Kembali lagi bersama saya di channel Bang Lubis Oficial, yaitu sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, serta ulasan tentang teknologi. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit tutorial, yaitu bagaimana cara mendapatkan lencana verifikasi centang biru di Instagram. Kamu penasaran bagaimana caranya? Simak terus video kita ini, dan bagi kamu yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe channel kita ini, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Oficial. Oke guys, langsung saja kepada langkah tutorialnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Instagram. Kemudian setelah kita buka aplikasi Instagram, di pojok kanan bawah, kita klik yang bagian ikon profil, yang ini, di pojok kanan bawah. Kemudian kita klik yang bagian garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Oke. Setelah tahu kamu di bawah ketampilan seperti ini, kamu klik yang bagian pengaturan dan privasi. Kemudian kita scroll ke bawah sedikit. Di sini ada fitur kontrol dan kreator, setelahkan kamu klik saja langsung, yang bagian fitur dan kontrol kreator. Di sini ada beberapa tampilan yang ditampilkan oleh Instagram. Salah satunya yang paling bawah di sini adalah minta verifikasi. Jadi melalui menu inilah kita akan meminta verifikasi, rencana verifikasi centang biru dari aplikasi Instagram. Sebelumnya, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih bang gunanya kita mendapatkan centang biru di aplikasi Instagram kita? Gunanya yang pertama adalah, akun kamu lebih dipercaya oleh orang lain, kemudian tampilannya lebih profesional, kemudian kalau kamu mungkin sedang buka oven endorse, otomatis oven endorse di akun yang bercentang biru itu pembayarannya sangat mahal sekali. Itu adalah beberapa keuntungan yang akan kamu dapatkan dari aplikasi Instagram yang memiliki rencana verifikasi centang biru. Oke, langsung saja kita klik yang bagian minta verifikasi, tanpa banyak waktu lagi, kita klik yang langsung minta verifikasi. Di sini silahkan baca terlebih dahulu. Di daftar verifikasi Instagram, akun terverifikasi memiliki tanda centang biru. Di samping nama, mereka untuk menunjukkan bahwa Instagram telah mengkonfirmasi bahwa mereka adalah kehadiran nyata dari tokoh publik, selebriti, dan mereka yang mereka wakili. Jadi di sini ada tiga tahap, langkah satu, langkah dua, kemudian menautkan tautan link yang kita miliki. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Di sini kita isi nama lengkap kita sesuai yang ada di kartu identitas kita sehari-hari. Oke, di sini saya isi nama lengkap saya. Kemudian, di jenis dokumen, kita klik. Di sini ada beberapa item yang dilampirkan. Yang pertama, surat izin mengibuti, paspor, kartu tanda penduduk, pengajuan pajak, tagihan listrik, anggaran dasar. Jadi di sini saya akan mencontohkan saja yang pakai kartu tanda penduduk ataupun KTP. Oke, kita klik yang bagian kartu tanda penduduk. Kemudian, tambah file. Kita klik. Yang ini tadi, tambah file. Jadi, karena berhubung fotonya itu ada di galeri handphone saya, saya pilih yang bagian buka foto. Oke. Kemudian, setelah langkah satu ini terisi semuanya, kita masuk ke dalam langkah yang kedua. Di bagian yang pertama, yaitu ada di situ pemilihan kategori. Kategori aplikasi Instagram KW ini sebetulnya masuk akun apa? Apakah kategorinya itu olahraga, musik, fashion, hiburan, kreator digital, gamers, dan sebagainya. Jadi, silakan kamu sesuaikan kategori akun kamu itu sesuai fashion yang kamu miliki. Kalau kamu mungkin fashionnya di musik, silakan kamu pilih yang bagian musik. Jika fashion kamu di bagian gamers, silakan kamu klik yang bagian gamers. Oke, di sini yang akan saya contohkan adalah saya buat saja yang bagian kreator digital atau blogger. Kemudian, kita klik yang bagian bawahnya lagi, yaitu pilihan kedua, negara atau wilayah. Jadi, silakan sesuaikan di negara mana kamu tinggal. Jadi, di sini saya akan cari Indonesia. Oke, untuk negara ini, silakan kamu sesuaikan sesuai demi siling negara yang kamu tempatkan saat sekarang ini. Kemudian, di bagian opsi pemirsa, di sini silakan kamu cantumkan siapa mereka, apa yang mereka minyati, dan mengapa mereka mengikuti kamu. Jadi, silakan kamu jelaskan secara detail tentang diri kamu. Kenapa orang mengikuti akun Instagram kamu itu? Apa hebatnya akun Instagram kamu itu? Silakan kamu jelaskan di sini. Jadi, saya akan kasih contoh di sini, di bagian pemirsa, orang-orang mengenal saya sebagai konten creator YouTube. Oke, ini sebagai contoh saja. Kemudian, di sini juga dikenal sebagai ini perlu juga diisi. Tapi, kalau kamu tidak mengisi, boleh diisi di sini, karena ini ada dalam kurut tulisannya opsional. Jadi, ini tidak terlalu penting diisi, tapi kalau kamu mau mengisinya, silakan diisi. Di sini, saya akan contohkan diisi saja di sini. Saya buat, yaitu YouTuber. Oke, setelah langkah 1 dan 2 selesai, kita masuk kepada bagian tautan. Di sini ada 3 macam tautan atau link yang perlu kamu masukkan. Link 1, link 2, dan link 3. Jadi, kita klik yang bagian link 1. Di sini ada disediakan media sosial, artikel berita, dan lainnya. Jadi, saya akan tautkan link media sosial saya saja. Di sini, makanya saya pilih yang bagian media sosial. Oke, berhubung linknya sudah saya salin. di catatan HP saya. Jadi, tinggal saya salin saja di sini. Yang pertama, saya akan memasukkan link dari YouTube saya sendiri. Oke, setelah saya salin, kemudian kita tempel di sini, di bagian URL. Oke, tentu link yang pertama. Kemudian yang link kedua ini, itu bebas. Kamu mau masukkan link TikTok, link Facebook, link Instagram kamu, atau link platform media sosial kamu yang lainnya. Tapi, di sini saya akan contohkan saja untuk link yang kedua ini, saya masukkan link dari Facebook saya sendiri. Oke, ini linknya sudah saya catat tadi. Tinggal menyalin saja. Jadi, agar lebih mudah, silakan kamu salin linknya itu di catatan HP kamu. Jadi, ketika kamu apa nanti, tinggal salin dan tempel saja lagi ke bagian yang ini. Oke, untuk link yang kedua, kita pilih kembali yang bagian media sosial. kemudian kita tempel URL-nya. Sorry, kita salin kembali. Kemudian kita tempel. Nampaknya belum mau lagi. Masih berbasalah. Kita tunggu sebentar. Kita salin ulang kembali. Oke. 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 Oke, sudah tersalin. Kemudian untuk yang link ketiga, saya di sini akan memasukkan link dari akun TikTok saya. Kemudian kita pilih kembali yang untuk link ketiga, media sosial juga. Baru kita tempel kembali URL-nya. Oke. Setelah semua ini terisi, dari tahap 1, angka 2, kemudian tautan, kita klik yang bagian bawah warna biru yang bertuliskan kirim yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik saja langsung. Sambil menunggu prosesnya, jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Oficial. Oke, di sini sudah selesai. Permintaan dikirim. Permintaan Anda untuk memperifikasi akun ini sedang ditinjau. Anda bisa menunggu tanggapan dalam waktu 30 hari. Jadi, setelah kamu ikuti cara yang tadi, dia tidak langsung diperifikasi oleh akun atau aplikasi Instagram. Jadi, itu membutuhkan proses 30 hari ke depan. Jadi, setelah kamu ajukan seperti yang saya buat ini, silakan buka nanti kembali akun Instagram kamu 30 hari ke depan, apakah sudah ada centang birunya atau tidak. Oke, begitu mudah sekali bukan? Kalau saya bisa, kenapa tidak dengan Anda? Oke, mungkin itu saja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel kita ini dan bunyikan tanda loncengnya agar kamu selalu dapat update video terbaru dari channel Bang Lubis Oficial. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!